Hai tampilan dari pintu lipat pada garasi dengan empat daun sudah dibaut memakai baut roving untuk canopy dengan panjang 5 cm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Om Bambang channel yang mengulas tentang dunia pengelasan baik pembuatan untuk canopy untuk tralis untuk pagar juga untuk pintu-pintu mulai dari pintu dorong pintu samping pintu garasi utama juga pintu lipat untuk garasi bisa motor bisa mobil pintu lipat ini terbagi menjadi empat bagian ketinggian dari pintu lipat ini yakni 2 m 4 cm dan lebarnya yakni 2 m 45 cm bahan penutup dari pintu lipat ini yakni triplek dengan ketebalan 8 mili mendekati 1 cm tiap bagian dari daun pintu lipat ini yakni 53 cm dan ketinggiannya yakni 1 m 50 cm 1,5 m triplek yang saya pakai sengaja triplek polos fungsi dari triplek ini yakni untuk penutup dari daun pintu lipat pada garasi triplek ini sangat mudah untuk diaplikasikan triplek ini harganya terjangkau dan pada saat nanti pemasangan triplek ini sangat mudah triplek ini saya baut memakai baut roving pada kanopi dengan panjang 5 cm dudukan dari pada saat nanti pembautan yakni saya memakai stahl dua-dua dengan ketebalan 1 mili jadi nanti pada saat pemasangan baut roving akan lebih mudah akan lebih gampang sengaja bautnya saya tembuskan sampai sisi belakang jadi baut roving nanti akan mengunci triplek dari depan sampai tembus sampai belakang nanti jika sisa ada sisa dari baut roving saya potong jadi tampilan dari depan akan rapi juga dari belakang nanti akan perfect dan flat pintu lipat dari empat daun ini yakni dari ketinggian 2 meter 4 cm tadi jika dibuat untuk daun pintu lip pintunya sekitar 1 meter setengah untuk dudukan tripleknya karena kelebihannya untuk sirkulasi atau untuk lubang angin untuk sirkulasi keluar masuknya udara jadi posisi dari dalam tidak akan cukup udara jadi akan nyaman akan terang juga aman seandainya untuk parkir motor atau parkir yang lain terima kasih tampilan dari pintu lipat sudah dibaut memakai baut roving sepanjang 5 cm tampilan dari depan terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati